Pemirsa sementara itu Elvi, ibu Ken Admiral, korban penganyayaan yang dilakukan oleh tersangka Aditya, anak seorang perwira Polri di Polo Sumut, mengatakan masih ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus anaknya. Dalam keterangannya, Elvi menunjukkan foto-foto kondisi anaknya yakni Ken Admiral yang mengalami luka serius setelah dianyaya tersangka Aditya. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kasus penganyayaan anaknya masih ada beberapa orang yang belum di BAP, yakni Raja Siregar yang disebut-sebut sebagai pelaku penodong senjata atas perintah AKBP Akhirudin Hasibuan. Raja Siregar diketahui merupakan teman dari Aditya, tersangka penganyayaan Ken Admiral. Selain Raja, Elvi juga menyebut abang dari Aditya juga diduga terlibat dalam kasus penganyayaan tersebut. Ia pun meminta agar semua pihak yang terlibat dalam penganyayaan diperiksa dan diadili. Ini Raja Siregar ini penodong senjata Pak. Pak Akhirudin perintahkan Raja untuk masuk ke dalam rumah ambil senjata laras panjang. Inilah orangnya. Nah cuman kan ini masih belum ada, saya nengok, di BAP juga sama sekali belum ada dipanggil mungkin Pak. Tapi ini termasuk yang nodongin senjata atas perintah Pak Akhirudin. Itu ada tertuang dalam BAP ya? Sudah, semua jelas di BAP ada. Ada di Polrestabos? Polrestabos ya, betul. Kalau boleh kawan dia siapa Pak? Ini kawannya Aditya, ini kawannya Aditya yang dia bilang, aku hajar kau nanti. Ini juga jelas di videonya ada. Ini juga di BAP nggak dimasukin. Jadi kalau boleh dibantu ya. Siapapun yang ada di situ Pak, yang menyaksikan penyiksaan anak saya, semoga bisa dipanggil lah di Aditya.